suaranya jelek banget what's up gamers welcome back to rekazan gaming channel kita akan kembali lanjut main resident evil 4 nah ini kali ini ya aku mau main sambil sedikit curhat guys curhat apa? ini kalau kalian perhatikan ya disini tuh ada 3 save data padahal aku kemarin terakhir kali main di save data nomor 2 apa yang terjadi? jawabannya guys adalah bahwa kemarin terakhir kali aku record hasil recordnya error guys bahkan gak cuma sekali kemarin itu ya aku sudah record 2 kali di permainan yang ini ya kita kan bakalan melawan Delago di danau itu ya monster ikan raksasa aku tuh udah main 2 kali loh beneran udah lawan Delago 2 kali tapi ternyata dua-duanya recordnya gagal aduh emang beginilah ya penderitaan para youtuber gitu dan itu aku untung banget guys aku tuh udah bikin save data di slot yang berbeda ya karena aku tuh ingat omongannya miaw out guys dia sempat bilang dia tuh nge-record resident evil lah kalau gak salah resident evil 5 ya kemarin itu dia main dan ternyata hasil recordnya dia error makanya dia gak jadi upload sempat dia nge-update status kayak gitu jadi karena aku ingat itu makanya aku kemarin itu kayak kepikiran gitu aku mau bikin ah save data baru biar aku jaga-jaga biar gak error gitu ya ternyata langsung kejadian men beneran langsung error parah nah ini sebelum kita ke Delago biar videonya gak terlalu pendek ya kalau langsung kesana ntar langsung selesai itu chapternya aku bakalan balik dulu ke tempat-tempat awal ini yaitu buat ngambilin medalion guys aku kemarin ketinggalan semua karena aku belum tau kemarin itu apa itu medalion kan kemarin kan aku masih bingung ya medalion itu apa sih gitu dimana medalion itu ternyata ini kita kumpulin 15 biji untuk mendapatkan senjata baru di si merchan kabar jadi dikit ya gak apa-apa walaupun kita gak bakalan ngelawan banyak musuh kali ini tapi santai aja kita pokoknya nah ambilin medalion dulu untuk kali ini aku benar-benar memastikan dulu guys memastikan semua settingan sudah benar supaya videoku tidak error lagi karena beneran loh bikin kita merasa apa ya kehilangan motivasi gitu udah capek-capek record udah seru-seru justru kan kalau kita main itu yang serunya adalah ketika ekspresi kita main pertama kali kan ternyata waktu kita main pertama kali recordnya gagal wah kan sedih ayam-ayam-ayam-ayam-ayam-ayam ayam oh gak dapat apa-apa sih wah apa ya nih oke kita udah sampai kembali di tempat yang banyak medalionnya ya kita ambilin semua satu persatu medalion bam ini biru-biru ini apa nih apa ini tek bisa diambil about the blue medallion 15 blue medallion 7 di farm 8 di cemetery oke betulnya itu gak ngaruh ya karena kita sudah punya peta kita sudah tahu dimana aja lokasi blue medallionnya mana medallionnya mana 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 dimana ya dalam sini kah apa di atas ya di peta arahnya ke sini tapi ini bun tuh wah dimana medallionnya hmm wah gak ada weh dimana medalionnya weh astaga sebuah kebingungan melanda Leonardo astaga itu ternyata sial tempatnya tersembunyi ya tersembunyi dari pandangan dia apa nyempil di pojokan gitu di pojokan atap bikin aku pusing aja kalian satu lagi disitu bisa aku ke atas dulu gak ya gak bisa cuy kita harus sniping dulu kita harus sniper-sniperan dulu ya arahin wah gak nyampe nih bisanya kok bisa 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 nah sip ada sini lagi oh iya by the way kalau kalian yang menunggu konten warframe jangan khawatir aku pasti tetap bakalan bikin konten warframe secara berkala tadinya tuh aku kemarin pengen bikin resident evil kan videonya lalu hari ini bikin konten warframe tadinya tapi berhubung aku record resident evilnya dua kali dua-duanya error langsung stress guys aku langsung udah lah besok aja lah aku nyantai dulu lah aku mau bermalas-malasan sambil main mobile legend sudah ini guys patah semangat gitu ya gimana namanya orang kalau melakukan sesuatu usaha tapi tiba-tiba hasilnya kacau gitu kan wajar lah ya kalau kita sedikit patah semangat tapi patah semangatnya jangan terus-terusan ya kita patah semangat sementara saja setelah kita beristirahat menyenangkan diri kembali baru kita akan lanjut satu lagi disitu nyampe gak ya apaku harus buka pintu dulu nih bisa gak ya dari sini kayaknya bisa deh ini pintunya kan belum bisa kita buka ya tapi kita bisa nembak nah sip semua sudah komplit ini sekalian aku bakalan ngambil treasure yang disana ya gak apa-apa walaupun agak jauh aku tetap akan berjuang wah ada musuh ternyata aku pikir udah habis ya ternyata musuhnya masih ada cuy dimana dimana oh yang ini gitu doang tadi kemarin ketinggalan mereka nungguin kita di atas itu kasihan akan kuahki di penderitaan kalian dengan cara membantai treasure treasure dimana kamu di dekat sini tapi dimana diserang burung kayaknya nih nah ini dia nih jadi waktu aku main pertama kali waktu aku nyampe sini pertama kali aku tuh gak tau guys kalau sarang burung itu ternyata bisa ditembak jadi gak pernah aku ambil tuh treasure-treasurenya save dulu lah siapa tau kenapa-kenapa ya kan save di slot baru biar kalau error aku masih bisa ngulang dimana treasure bintangnya disini ya tapi dimana treasure-nya wah wah aku bingung guys astaga treasure-nya tuh di belakang tembok ternyata kita masih belum bisa kesana ya disini kenyang ntar bisa kita apa di jebolin ya temboknya nih kayaknya ntar oh iya tuh kita belum bisa oke ternyata kita belum bisa kesitu gak apa-apalah ya yang penting kita udah dapet semua medalion dan treasure-treasure yang ada disini ya ya complete semua ya oke kita akan kembali ke danau jauh banget gak apa-apa go skip ini guys sayangnya resident evil 4 ini gak ada sistem itu fast travel ya jadi bisa teleport gitu ke tempat-tempat yang dulunya kita pernah datangi mestinya kan gitu enak ya tapi memang ini game zaman dulu game zaman dulu mana kenal namanya fast travel fast travel itu baru populer ketika udah jaman game open world gitu loh ada telur yeay menyenangkan kita kalau balik-balik lewat sini kita bakalan dapet telur ayam lumayan tuh guys disimpenin buat lawan boss nah sekalian nih kita ngomong ke mercan nih kita dapet apa kalau udah dapet 15 blue medalion hai pedagang hai pedagang selamat datang widi oh kita dapet senyata gratis cuy punisher pak katanya pistol ini bisa menembus dua musuh sekaligus wow mantap gun oke langsung aku ambil ya wah ini slot inventory nya terbatas ya guys gimana caranya biar aku bisa bawa banyak senjata gitu coba kalian kasih tau aku di komentar ya kalau misalkan kita pengen mengoleksi senjata atau misalkan mendapatkan semua senjata dalam game itu bisa gak sih gimana caranya gitu kalau misalkan mau mendapatkan semua senjata aku perlu upgrade gak nih yang ini handgun nya oke kelemahannya punisher dibandingin handgun adalah kapasitinya lebih kecil oh kita gak bisa naikin firepower nya ya berarti dia lebih lemah dibandingin pistol biasa oh begitu kok aku jadi ragu-ragu mau upgrade punisher ini kita naikin dari load speed sama kapasitinya dulu ya mungkin ini bakal berguna kalau musuhnya lagi rame guys aku bakalan pakai itu kalau lagi rame aja ya ya siapa tau ini berguna lebih lemah dibandingin pistol biasa tapi bisa nembak dua musuh sekaligus guys wahai Leon kenapa larimu pelan sekali oh lumayan ya kita bisa dapet dua musuh sekaligus dua burung kita tembak sekaligus bagikan peribahasa menembak dua burung dengan satu peluru ya kan akhirnya kita telah sampai di tempat pertama tadi sekarang kita langsung pergi melawan Delago si monster ikan raksasa kemarin aku berhasil lawan dia tanpa kena damage sama sekali apakah hari ini bisa melakukan hal yang sama ketika recordnya diulang mari kita coba ada duit ada duit disini gak ada apa-apa ya itu ada treasure tapi treasure yang oh ada ada dua treasure ya ntar yang disini gak bisa kita ambil guys aku udah tau nih terkunci pintunya kita ambil yang disini dulu ya nah ini aku udah tau kemarin udah main bakal ada batu gelundung kita harus kabur lho kita akan nanti bertemu dengan banyak musuh yang mereka itu ini banyak jebakan jebakan ledakan jadi kita bisa memancing musuhnya ke jebakan ledakan itu biar mereka terkena ledakan sendiri oke kita hajar hei stupa ayista hajar oke kita kiri langsung enggak kena aduh oh 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 oke satu wah nyaris kaget aku kaget ayo 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 sini ayo 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 ada yang teriak-teriak tadi ya ada musuh deket-deket sini berarti kita harus mengambil posisi dulu guys belum mati belum mati lemah banget ini punisher ini enggak mati mana musuhnya walaupun katanya bisa melawan bisa menembak dua musuh sekaligus ya waduh aku ganti dulu lah ntar reload oke sip kalau kena kepala tetap mati sih tapi dia ternyata kurang oke ya lemah soalnya dia guys kalau musuhnya dikit mendingan pakai pistol biasa ini kemarin aku waktu record enggak ngambil punisher guys karena aku ngerasa terlalu jauh cuman sekarang daripada aku bosen yang ngulang-ngulang hal yang sama aku akan melakukan hal yang berbeda aku ngambil punisher dulu wah ada suara orang jalan-jalan di air mana-mana-mana mana-mana 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 tetrusted tis testing ketendang kau tetrusted tis tetrusted tis testing oke musuhnya mulai banyak oke aku coba punisher ya iya tetrusted tis musuhnya tapi harus lurus ya guys kalau gini susah repot ternyata pakai punisher musuhnya harus garis lurus baru ketahuan kekuatan aslinya pistol ini wah gak enak pistolnya enak tetrusted tis kamu pakai pistol biasa aja lah aku menyesal ah bong-bong duit guys huy agen digugagi juga mereka ini ngomong bahasa apa sih tetrusted tis saya ulang-ulang terus kamu kalian suka main game tetrusted tis tendangan maut bacokan maut huh ha easy ya easy karena aku udah pernah main disini kemarin bahkan aku udah main dua kali disini ya iyalah easy udah main dua kali seorang orang berlari oh rame 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 nah kalau rame gini kita gak perlu basah basi langsung aja pakai yang shotgun hampir ramai banget kan suya tidak perlu basah basi bang 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 enak gak tuh bang oke ganti ya kita jangan terlalu sering pakai shotgun pelurunya soalnya jarang beeh hehehe suaranya jelek banget beeh masih ada satu sini hei gak kena aku pelit aku gak mau nembak kamu dasar kamu zombie noob buat apa aku menghabiskan peluru buat lawan zombie noob ya gak ular guys bacok ularnya tuh ha telurnya pecah ya sayang banget aku terlalu banyak mencet bacok padahal telur lumayan ya buat nyembuhin nyawa ya aku punya telur empat sih gak apa-apa oke kita ngambil treasure berikutnya aku udah udah tau tempat treasure nya eh gak kena gak ular 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 sini ular lumayan ular kok jatuhin telur ayam gimana ceritanya coba mana mana musuhnya mana musuhnya ha ha bam eh mana aku gak kena reload belum mati tetrastetris awas ada tetrastetris eh gak kena hahaha noobs kau noobs ini akhirnya ini akhirnya ngerepotin bikin bacokanku sering gak kena udah nih habis ya tetrastetris nya udah habis ya tetrastetris nya kita mengambil serang burung oke oke udah kan gak ada treasure lagi oke sip loh masih ada musuh mana oh yang ini oke oke mana oh itu di sebelah kiri kaget aku wah tetrastetris tetrastetris sial aku kena guys kena dikit gak apa-apa ya coba apa ini nyebelin kaki mau ketendang nah kena sih hey oke beres gak ular nah ayo telurmu mana chicken egg sebetulnya aneh ya kita tuh ular tuh memang makannya telur guys jadi dia bisa makan telur ayam tapi ketika kita membunuh ular lalu kita membedah ular kita gak bakal dapet telur ayam juga sih aneh-aneh aja nih risidion neville disini ada treasure disepelah kanan ya wah ini dia nih kita melihat ada pembuangan mayat temennya temennya dia yang polisi di awal-awal itu ya dibuang ke danau mayatnya kenapa di game ini semua orang mukanya sama ya si penduduk desanya itu mukanya sama semua gitu zombie-zombinya itu loh musuhnya maksudnya ya bukan zombinya mereka mukanya sama semua botak sama brewok wah del lagu sang ikan raksasa bagaimana bisa ada ikan di tempat seperti ini dengan ukuran sebesar itu misteri treasure oh disini ada sesuatu oh ya by the way tadi aku mendapatkan treasure yang ada batu-batuan itu kan mungkin bisa bisa di bisa di combine gak ya dengan apa gitu jadi aku mendapatkan ini kalau gak salah ini bisa di combine dengan ceret nah tinggal satu lagi ya kita perlu tiga permata buat ditempelin ke ceret kita nge-save dulu sebelum lawan del lagu sebenarnya ini dibilang boss gak gak tepat sih ya karena bossnya itu gampang di lagu ini gampang menurutku bukan boss malah ini kayak lebih mirip kayak mini game jadi kayak kita main di arcade gitu kayak main di ding dong kayak main di time zone oh ya kemarin aku juga dibilangi katanya kita kalau ada ikan itu bisa kita angkap bisa kita lempar pakai harpoon tapi dimana ada ikan disini del lagu datanglah kau aku akan menghajarmu waduh gila gede banget coy ini yang mengingatkanku pada game-game jaman ps1 dulu ya jaman aku ps1 itu dulu guys gak tau kenapa gak tau kenapa tapi game memancing itu sangat populer di kalangan anak-anak itu ya waktu aku jaman SD dulu itu ya game mancing itu populer banget di rental-rental itu orang-orang suka main game mancing selain game bola tentu saja dan memang seru sih wah awas menghindar dulu awas menghindar dulu ada kayu-kayu berbahaya oke del lagu gubacok pantat kau wah ilang ah nyaris wah ditarik lagi kita guys menghindari kayu dulu menghindari kayu dulu aduh kena sial kayunya ini ya tadi terlalu ketengah tadi aku guys aku gagal melawan del lagu tanpa damage sial tabur ngueng oke sabar ya aku bisa membuat makanan dulu ini guys aku mau menggabungkan ini dengan yellow orb ini kalau kita pakai bisa langsung meningkatkan nyawa full dan memulihkan eh salah meningkatkan nyawa maksimum dan memulihkan nyawa secara full gitu wah gila ini kayak main di ding dong guys kayak main game time zone menghindar dulu oke ayo bangun sini keluar kau mana jangan ngumpet dong mana aku dengar suara di kiri aku dengar suara di kiri mana mana oh itu dia ada lagu brad brad aduh gak kena misalnya bisa dua kali tuh gak ada pohon oke ah kabur dia menghindar ya oke ini bukan pertarungan boss betulan guys ini hanyalah sebuah permainan belaka aku bacok tiga kali nice kan mantap oke mana mana dari kanan suaranya mana oh kanan 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 mana oh ini ceruk ayo pokoknya kalau mulutnya sudah kena kita tusuk dia bakalan mingkem langsung eh gak kena ets meleset bentuknya dia ini kayak ikan ini guys kalian tau ikan pemancing gak kalau bahasa inggrisnya itu anglerfish mirip guys bentuknya dengan anglerfish itu guys bedanya kalau ikan pemancing itu di kepalanya ada tangkainya ada kayak antenanya dia gak punya tapi bentuk badannya mirip belakiri 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 mana itu dia bud jelus ha 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 easy easy lemon squeezy wah si leon kakinya terjerat ahli kamu akan menjadi leonardo di cabrio betulan kamu akan tenggelam seperti di film titanic potong kakinya kamu akan menjadi sanji one piece dengan memotong kaki eh bukan sanji siapa namanya gurunya sanji itu wah akhirnya bang leon pun selamat kita minum dulu padahal leon selamat tapi tiba-tiba dia akan muntah darah kenapa dia muntah darah apa yang terjadi padaku aku berubah menjadi menjadi Greymon dan kita akhirnya mengakhiri chapter 1 3 tanpa error oke guys sampai sini dulu gameplay kita Resident Evil 4 hari ini dan aku bersyukur sekali alhamdulillah hari ini rekodnya tidak error lagi gak seperti kemarin hih ini yang sudah menonton ya semoga kalian semua terhibur dan kalau misalkan kalian suka video ini jangan lupa like dan subscribe untuk video-video menarik berikutnya i'll see you again in the next video only in Rekazan Gaming Channel bye-bye bye-bye Terima kasih.